Halo geng, coba kalian dengarkan suara cireng yang aku masak 5 jam yang lalu ya Wih, masih renyah banget Ini tuh cara pembuatannya sangat-sangat simple Dalamannya itu cuwi, lembut, luarnya garing, modalnya gak sampai 5 ribu Yuk kita mulai sekarang, siapkan dulu pan, sauce pan Ini aku pakai dari Steincuber yang Onyx Series Ini berteknologi Jerman dan anti lengket ya Masukkan air asam jawa, kemudian tambahkan cabai merah, cabai rawit, sama 2 siung bawang putih ya Tambahkan juga garam, gula, kaldu bumbu, apa meneh Pokoknya bumbu-bumbu itu, ini kita repus dulu sampai layu Baru kita haluskan, ini aku menghaluskannya pakai Mito Blender and Food Processor BL100 ya Atau Omni Blade Ini produk terbaru dari Mito, berbahan dasar stainless ini jarnya Jadi sangat-sangat kuat dan antep banget Kemudian siapkan lagi saucepannya Lalu kita masukkan 250 ml air Tambahkan 6 sendok makan tepung tapioca Kemudian kasih 2 bawang putih yang sudah dihaluskan Kita bumbui pakai kaldu bumbu, garam, rinca, standar bumbu-bumbu kayak gitu lah ya Kemudian tambahkan juga 2 lembar bawang pre Atau daun bawang atau bawang daun sakarpu lah mau bilang apa ya Ini diudek-udek aja semuanya sampai menjadi kayak lem seperti ini Nah, nekwis Langsung aja diangkat dan didiamkan sejenak supaya anget ya Kemudian siapkan mangkok Lalu kita masukkan 16 sendok makan tepung tapioca ya Kemudian si biang dari cireng tadi Ini kita langsung aja ditumpulkan aja semuanya Nah, tumpulkan aja semuanya Malah udah dilengket kok Kemudian pakai sendok boleh, pakai tangan boleh Kita krawul-krawul Eh, dikrawul-krawul gitu apa bahasanya Ya, pokoknya di kayak gini-gini ya Di becek-becek kayak gini Di krawul-krawul seperti ini Kemudian kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini Seperti ini Nah, kalau sudah makasihnya seperti ini Ini bisa kalian potong-potong sesuai selera Mau dibikin seberapa kecil atau seberapa besar Nah, dimasukkan ke dalam 15 sendok makan tepung tapioca Ya, masukin aja semuanya Ini buat melapisin aja Dikrawul-krawul lagi dan didiamkan Ya, sekitar 10 menitan lah Kemudian siapkan penggorengan Ini aku pakai smart pan dari Stainware Ya, bagian ujungnya itu bisa dipakai untuk grill Dan juga bisa dipakai untuk meniriskan Kalau kita menggoreng-goreng seperti ini ya Jadi, lebih simple dan lebih cepat ya Lebih efisien gitu aja Kemudian langsung aja kita goreng dengan api kecil ya Kita bolak-balik juga Oh iya, ini futong cantiknya Aku pakai dari Staincookware juga Kemudian night waste langsung aja diangkat Night waste sudah kecoklatan seperti ini Langsung diangkat Dan bisa ditiriskan Kemudian langsung dicepluk Nah Sampai jumpa